hai 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 rama rama rami bapak ibu dan anak-anakku siswa-siswi SMB dan ajankah Dhamma kelas Dhamma Widya Selamat pagi Sukihoto namo budaya kembali hari ini kita berjumpa lagi dalam akar Dhamma kelas kita Dhamma kelas Dhamma Widya konsisten dalam belajar semangat dalam Dhamma Hai anak-anakku semuanya bagaimana kabarnya kalian hari ini sehat-sehat semuanya ya itu harapkan semuanya dalam kadang sehat-sehat selalu ya jangan lupa kita masih masa dalam masih dalam masa pandemi jadi tetap selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan supaya kalian semuanya aman sehat-sehat selalu Hai anak-anak selanjutnya hai 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 hari ini kita akan Hai belajar jamal lagi ya Nah anak-anak sebelumnya itu ini menanyakan waktu 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 dulu Apakah kalian masih ingat ya yang sebelumnya ini sudah pernah menjelaskan sehat-sehat yang pertama yang terdapat intisari ajaran muda yang terdapat di dalam Dhamma pada di atas satu japan kelihatan ya Sapa Bapak saya akarana pun salah keunggulan sehat-sehat sehat-sehat yang sudah pernah menjelaskan janganlah membuat jahat banyaklah membuat jahat sucikan hati dan juga ya ini sudah ingin melaksanakan ya kalau tahu kan pada waktu kita eh jangan sehat-sehat yang membuat jahat-sehat harus membuat jahat-sehat harus dimaksanakan pancadamanya kemudian lebih banyak berkuat baik berat kita manis banyak melakukan cebar nah yang ketiga itu yang pertama kemudian setelah itu itu pernah menjelaskan lagi tentang apa kalian yang ingat yaitu tentang tujuan artis umat juga ya kan tujuan artis umat juga seperti ini kita sudah ketahui bahwa kita ya sebagai umat juga adalah ini mencapai Nibana ya nah kemarin kita sudah bahas apa itu Nibana macamnya apa saja dan bagaimana caranya untuk merealisasikan Nibana dan seperti itu ya nah ini adalah hal-hal yang mudah kita bahas sebelumnya nah lalu bagaimana dengan hari ini apa topik kita hari ini ya sebagai umat juga apa yang penting yang harus kita ketahui supaya kita bisa hidup sesuai Dharma kita bisa mempraktekan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari dan hidup sesuai Dharma anak-anak orang-orang yang anak-anak orang-orang itu yang ada yang harus kita ketahui untuk kita dan harus kita pahami dengan punya yaitu tentang kebenaran mulia atauLeskatori Aliasabernya ya nah nah ini hari ini topik kita hari ini jadi topik kita hari ini adalah kita akan membahas tentang catari area terdiri atau 4 kebenaran mulia 4 kebenaran mulia ini ini merupakan kompah pertama di Taman Muka di Tipat Tanah dihadapan lima persapa yang selanjutnya hari itu kita terminasi dengan sebagai hari layak asada nah kebenaran mulia yang diajarkan di dalam konsumen pertama ini ini terdiri dari satu kebenaran mulia tentang adanya duka yang kedua kebenaran mulia tentang sebab duka yang ketiga kebenaran mulia tentang lenyapnya duka dan yang keempat yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka nah itu ibu ibu juga bisa dikatakan maksudnya sering mendengar sekolah maksudnya diajarkan kalau saya menuju nah coba sekarang mari kita bahas ketaku bertaku yang pertama kebenaran mulia yang ketaku dan tentang adanya duka Nah, di dalam kebenaran yang mulia yang pertama Kita juga mengatakan bahwa hidup ini adalah duka Jadi hidup ini adalah penderitaan Penuh dengan penderitaan Itulah yang dikembangkan oleh sanggupnya Nah, coba Sekarang kita renungkan Kita bayangkan Apa yang diadakan di utapkan tentang bujai Benar apa tidak sih? Sobat kita renungkan, kita bayangkan dan kita ingat-ingat Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita saat-hari Benarkah seperti itu? Benarkah kita banyak menderita di dalam dunia ini? Nah, ternyata Kita itu telah dilahirkan Dengan dilahirkan Kita akan mengalami usia tua Waktu pelahiran Kita menderita Usia tua Kita menderita Jadi usia tua Kelahiran adalah duka Usia tua adalah duka Sakit Mati adalah duka Nah, juga merupakan penderitaan Jadi Kelahiran adalah duka Berkumpul dengan orang yang dibinti Ini juga merupakan suatu Penderitaan Buat kita Jadi berkumpul dengan orang dibinti Adalah duka Lalu berpisah dengan orang yang kita kintai Ini juga Adalah duka Penderitaan Buat kita Ya Berpisah dengan orang yang dibintai Itu bukan penderitaan Buat kita Rakan kecewa Kuatir Putus asa Ya Wah, banyak lagi Itu semuanya adalah Penderitaan Dan itu semuanya kita alami Di dalam kehidupan kita Di dunia ini Bagaimana, Ananya? Benar apa tidak? Apakah kalian pernah mengalami Semuanya ini? Ya, sebetulnya Kita semua pasti mengalami Semuanya ini Di dalam kehidupan kita Di dunia ini Ya Jadi Dengan demikian Apa yang disampaikan oleh tanggungan Ternyata benar Bahwa Kehidupan ini Adalah Penderitaan Hidup ini adalah Penderitaan Ya Penuh dengan penderitaan Nah Ananya saya Sampai disini Ibu harapkan Kalian jangan mengambil kesimpulan Karena apa? Nah Banyak orang yang sampai disini Ya Sudah menarik kesimpulan Wah Kalau begitu Agama puja itu Agama yang Pesimis Katanya Kenapa? Karena tadi Mengatakan apa? Hidup ini penuh dengan penderitaan Hidup ini adalah Penuh dengan penderitaan Dan penuh dengan penderitaan Oke Nah Kalau memang kita berhenti sampai disini Memang betul Tapi ingat Sang Buddha Tidak berhenti sampai disini Ya Sang Buddha masih ada kelanjikannya Sang Buddha masih Meneruskan Menjelaskan Yang selanjutnya Ya Jadi Jadi Agama Buddha Bukanlah agama yang Pesimis Makan Sepaliknya Agama Buddha Rupakan agama yang Optimis Ya Optimis Karena apa? Karena Sang Buddha Melalikan Di Penjelasan selanjutnya Jadi Di kebenaran mulia yang kedua Ini kebenaran mulia yang kedua Dikatakan apa? Kebenaran mulia yang kedua Yaitu Tentang Sebab Duka Tentang Sebab Duka Jadi Kalau yang pertama Tentang adanya Duka Ya Tentang adanya Duka Yang kedua Tentang Sebab Duka Sang Buddha Menjelaskan Apa yang bisa Berita Di dunia ini Itu ada Selipas Jadi Tidak ada Sesuatu yang terjadi Di dunia ini Tanpa sebab Ya Tanpa sebab Tidak ada Atau secara Kebetulan Semua yang terjadi Karena Ada sebab Ya Nah Kalau kita bisa Mencari Kebetulan Itu apa Dan kita Menghilangkan Kebetulan Kita bisa Bebas Dari Pemintaan Ya Oke Penyebabnya Nah Kemudian Sang Buddha Menjelaskan Penyebabnya Itu apa Penyebabnya Ada pun Yang menyebabkan Kita Hidup Penderita ini Yaitu Panha Dan Aujan Itulah Yang menyebabkan Kita Hidup Penderita Jadi Penderitaan Yang kita Alami Dini Adalah Karena apa Karena ada Taha Dan Kita Menghilangkan Taha Apa Taha Itu adalah Keimunan Taha Yang berlebih Taha Yang Tidak pernah Tua Terlalu Umum Isu Dan Sifat Taha Naptu Keimunan Yang Taha Itulah Tanha Tanha Itu Dibagi Tiga Ada Tama Tanha Ada Di Bawa Tanha Dan Di Bawa Tanha Tama Tanha Tama Tanha Itu Naptu Naptu Keimunan Yang Tendah Yang Berlebih Tidak 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 Berjumpa Tentara Tidak Sedangkan Dibawa Tanha Itu Adalah Keimunan Untuk Mengakhiri Hidup Jadi Terbalik Nah Ini Biasanya Orang-orang Yang Banyak Bukan Menjadi Tidak Sehingga Mereka Mereka Menjadi Tidak Dan Mengaku Jalan Tidak Ingin Mengakhiri Hidup Ingin Bunuh Mereka Berikut Bahwa Dengan Mengarga Jalan Tinggi Menjadi Dibu Semua Masalah Akan Selesai Itu Mereka Seperti Itu Tapi Apakah Benar Seperti Itu Tidak Ya Anak-anak Seseorang Bunuh Diri Mengakhiri Hidup Kita Asli Bukan Bunuh Diri Itu Tidak Mengaruh Tidak Menjadi Masalah Sebalik Ya Sebaliknya Malah Menampak Masalah Baru Jadi Kalau Menuduh Ini Menampak Masalah Baru Lagi Jadi Bukan Merupakan Prolis Yang Selesai Kalau Diri Ingat Kalau Kita Menelami Masalah Jalan Menampil Sifatai Di bawah Tanah Ini Mengakhiri Hidup Hidup Semua Masalah Tidak Menampilkan Masalah Sifat Bahkan Akan Menambah Masalah Kali Lagi Sifat Jadi Tanah Diri Menang Ada Tanah Tanah Di bawah Tanah Dan Di bawah Tanah Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dadah